Sejauh ini so far gimana Bu? Perkembangannya bagus? Oh Alhamdulillah antara dalam 5-7 tahun ini, kata-kata menjadi angka-angka Kami naik terus Bu Alhamdulillah, kami bertumbuh secara sangat positif gitu ya Namun memang challenge-nya adalah penugasan pemerintah ini nggak nambah Jadi maksudnya adalah anggaran pemerintah yang digunakan untuk antara nilainya ya just around segitu aja Which is saat ini adalah hanya 40% dari omset perusahaan Jadi kita 60%-nya cari sendiri Oh tadi lewat advertorial Iya dengan komersil tadi lewat kita bermitra dengan mungkin perusahaan yang lain Untuk bisa kita bantu secara konsultatif komunikasi perusahaannya dan seterusnya Jadi mungkin berbeda dengan zaman ibu mengenal antara dulu Iya dulu kan Dulu masih, jadi dulu dibawah set-nec bu Jadi memang tugasnya hanya produksi berita Nah sekarang kami harus berhitung Karena produksi berita itu harus diproses dulu untuk kemudian diklaim kepada pemerintah Di ajukan tagihan kepada pemerintah Jadi dulu itu set-nec bertenggung, dibawah set-nec Terus dunia kapan itu bu? 2007 2007 menjadi BUMN Iya itu titik balik yang luar biasa diantara Karena memang sebelumnya ya kita melaksanakan tugas dengan baik saja Dengan pembiayaan APBN melalui set-nec Tetapi begitu menjadi BUMN kemudian kita memproses ini sebagai bisnis Berdagang juga jadi sebagai perdagang Berdagang Makanya tadi nyebutnya segmen bisnis penugasan Karena memang pemerintah masih menugasi ini loh Tugas pemerintah tolong dibuatkan 8 produk ini Berita teksnya misalnya Rp147.000 setahun Bagaimana pengen kesejahteraan wartawannya bu? Kami berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan teman-teman Tapi paling tidak antara itu saat ini untuk pegawai tetap Kalau ASN saja hanya 13 kali Kalau antara 16 kali bu Sudah pasti wow Padahal kita pengennya 20 kali bu Lebih kalau bisa Biar semangat Dan sehat semua wartawannya Nah untuk kesehatan kami juga punya klinik Klinik antara ini kemarin sangat kita develop untuk telemedicine Jadi itu di bawah SDM di bawah kami juga Klinik antara ini Ada 2 dokter yang bertugas secara bergantian Jadi kita memang memastikan kesehatan teman-teman Dan kita masih terbuka juga kalau ada pensiunan yang juga mampir Untuk silaturahmi Di mana ibu kliniknya? Kliniknya saat ini masih di gedung yang lama bu Nanti kita akan pindah ke sini juga Dulu ada di Jalan Medan Merdeka Selatan Sekarang itu gedungnya dibeli oleh BSI bu Oh Jadi pindah ke pasar baru Kami nanti pindah ke pasar baru Sementara gedung ini kita tempatkan juga Ini gedung baru kita beli Gedung ini sudah milik sendiri beda rasanya Kalau yang dulu kan gedungnya bukan milik sendiri Kami hanya 20% Jadi gitu Jadi untuk kesejahteraan teman-teman Kami saat ini sedang menggrooming atau mengkempen 2 hal Yang pertama adalah Kesejahteraan berbasis kinerja Jadi kita akan memberikan insentif-insentif Yang kemudian nantinya bisa diberikan kepada teman-teman yang memang berkinerja Kecil sih mungkin Tetapi kalau mereka misalkan tergabung di dalam tim Misalnya timnya sifatnya ad hoc Timnya untuk mengupdate Apa sistem itu tadi Itu nanti mereka biasanya di akhir penugasan ada honor Itu kan lumayan Jadi memberikan semangat Itu kemudian yang kedua adalah Kelebihan target pencapaian target Ini yang sedang mau kita evaluasi gitu ya Karena basisnya tidak hanya lebih target Tetapi juga targetnya cocok sama Kemenkominfo gitu kan Yang kedua adalah Pemberian bonus ini juga basisnya kinerja Bonus perusahaan kira-kira seperti itu Dulu saya punya dosen dulu ya Waktu saya sekolah tinggi publis itu Itu Andi Baso Makwa Tuto Ada yang kenal? Jaman dulu Itu kayaknya antara jaman dulu ya Andi Baso Dari Sulawesi itu pasti Iya Jadi kalau bimbingan saya harus sampai ke antara C itu Oh gitu ya Juga ada temen sama Benny Butar-Butar ya kan Oh masih kenal? Iya Dulu di kelapangan Dia sempat ke I see Masih ada kan Enggak Udah gak di antara Sudah dia Tapi kayaknya orangnya masih ada Tambangan dia mining Iya sama Siapa ya? Masih suka jadi Garuda Sempat di Garuda ya Iya betul Di Garuda itu udah gak di antara berarti Iya Makanya banyak juga orangnya antara yang sukses juga deh Iya amin Memang teman-teman antara bisa sukses Terus Teman-teman Nua tuh ngeliput di Mabes di Polda Kan wanita Indonesia saya Kita around ya Ini bukan mana-mana yang around ya Iya Saya masih inget kok wanita Indonesia masih ada gak website-nya? Sudah enggak Sudah enggak Tapi tabloid kan dulu gak salah ya? Iya tabloid Tahun 2019 sudah gak ada Terakhir 2019 Apa namanya bu? KBN aja atau LKBN Tetap LKBN ya bu? Tetap LKBN Tetap LKBN Jadi LKBN itu tetap lembaga kantor berita nasional Tapi depannya ada kata-kata perum Oh perum Perusahaan umum Perusahaan umum lembaga kantor berita nasional Saya bilang ke teman-teman Lembaga kita tuh namanya lembaga Kayak orang namanya nona Saya kan Nina Ada orang namanya nona Anaknya tujuh cucunya sepuluh juga masih nona kan? Nah Jadi antara juga namanya tetap lembaga Tetap ya Karena itu nama aja Saya pikir apa Sudah enggak pakai lembaga lagi ya Karena sudah jadi EBO MN Itu tadi analognya kayak nama nona Dia tetap dipakai Oh tetap dipakai Jadi walaupun kita sudah besar saat ini Dengan anak perusahaan gitu ya Dengan juga tingkat penghasilan perusahaan yang juga tinggi Namanya tetap lembaga Sebelum di BUMN oh ya di mana ibu? Saya di BUMN juga bu Tapi di Perung Jam Kerindo di Kemayoran Apa namanya? Jam Kerindo pernah denger? Jam Kerindo itu apa? BUMN Oh iya Lembaga keuangan non bank sih Iya Bukan dari bank Bukan Ya ketemu teman-teman ini di 2018 Saya waktu itu masih dengan Bu Rini Nah saat itu Bu Jo Bu Jo itu masih jadi tim Apa? staff ahlinya Bu Rini Iya Terus Saya Iya Terus Bu Bu Jo Ini Jadi Direktur Blok Dulu Dia pernah di Blok Jadi Direktur Blok Kemudian di RUT PFN Setelah itu sudah Sekarang sudah istirahat Oke Baik Baik Terima kasih Bu Kristina dan Pak Michael yang sudah mengunjungi Perum LKBN Antara Kami sangat senang kita ngobrol-ngobrol tentang antara dan masa depannya Jadi harapan kami sebagai manajemen Perum LKBN Antara khususnya untuk antara dan juga untuk para jurnalis di seluruh Indonesia Mari tetap meningkatkan kemampuan diri masing-masing tidak hanya di ilmu jurnalistik tetapi juga Insan media di seluruh Indonesia perlu juga meningkatkan soft skill yang sangat diperlukan dalam berinteraksi dengan perusahaan maupun dengan stakeholder atau pemanggul kepentingan lainnya Di titik tertentu jurnalistik akan sudah bisa dilakukan dengan baik karena itu adalah hard skill dan ilmunya bisa dipelajari Tetapi sebagai insan Indonesia dengan cita-cita SDM unggul maka saya menghimbau agar teman-teman jurnalis di mana saja dapat meningkatkan kemampuan di luar jurnalistiknya Seperti halnya pemacangan masalah, kemampuan berkomunikasi termasuk juga kemampuan untuk melakukan adaptasi dalam kondisi apapun Karena saat ini kita terus menghadapi post pandemik yang kemudian harus dijawab dengan fully digitalisasi dan dijawab juga dengan tantangan-tantangan pekerjaan yang baru Di mana insan media diharapkan bisa mengikuti perkembangan ini bahwa kemudian secara idealisme jurnalistik bisa berjalan Tapi juga punya kemampuan yang lain sehingga nantinya bisa multitasking mungkin atau secara korporasi perusahaan juga pasti akan memikirkan kesejahteraan teman-teman Tentu jaga kesehatan tetap walaupun kita sudah lepas masker dan semangat selalu untuk menjadi super reporter Karena saat ini diperlukan sekali insan yang cukup lincah dan bisa beradaptasi, bisa berkolaborasi sehingga berita yang Anda hasilkan menjadi sangat super Mungkin Anda juga bisa tidak hanya menulis tetapi juga bisa menyajikan dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video Karena sekarang kanal semuanya sudah terbuka dan jangan lupa untuk mengunjungi antaranews.com di mana kami adalah gudangnya pemberitaan nasional Sebagai content creator Anda akan dengan mudah dibantu oleh antara karena semua resources akan ada di antara Jadi tidak hanya teks, tulisan ataupun artikel kita juga punya penggalan-penggalan video maupun podcast yang bisa dimanfaatkan oleh para content creator Dan selamat menjadi jurnalis yang super reporter Terima kasih Terima kasih Ibu Terima kasih